Intro Modus penipuan semakin hari semakin beragam jenisnya Salah satu orang yang menjadi target penipuan yakni orang tua Baru-baru ini ada video viral mengenai seorang kakek yang kena tipu beli handphone mainan seharga 1,2 juta rupiah Terlihat seorang kakek mendatangi sebuah konter Kakek itu datang untuk meminta tolong agar handphone yang baru saja ia beli dinyalakan Ketika pemilik konter mengecek ternyata handphone kakek ini cuma handphone gami atau mainan Pemilik konter pun menjelaskan kepada kakek bahwa handphone yang ia beli adalah mainan Kakek tersebut kemudian bercerita jika sang istri membeli handphone itu karena ditawari oleh orang yang datang ke rumah Sang istri membeli handphone ini dengan harga 1,2 juta rupiah Mendengar cerita dari kakek tersebut membuat pemilik konter merasa tak tega Meskipun kakek sudah tahu jika dirinya dan sang istri ditipu beli handphone mainan seharga 1,2 juta rupiah Namun ia terlihat masih bisa tersenyum Kakek ini berusaha lapang dada mengikhlaskan uang 1,2 juta rupiah raib terkena tipu dengan handphone mainan tersebut Warganit berharap penipu kena karma dan kakek dapat rezeki pengganti lebih banyak Terima kasih telah menonton! Terima kasih.